Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya disini saya mengatakan bahwa di Android 13 ini belum aman tentang sistem keamanan Google dan ini sudah yang ketiga kalinya mungkin diretas oleh malware ya dan Youtube tidak bisa dibuka apalagi Play Store seperti ini tampilannya seperti ini ya teman-teman ini ini memang tadi ini entah siapa yang retas dan keamanan untuk di Google ini belum teraman ya ini sedikit ada beberapa kekurangan nah ini sudah saya keluarkan memang tadi kalau saya masukkan pun banyak sekali tingkah lagu dan macam sebagainya ini coba saya masuk ya ini ada beberapa saya blur ya teman-teman takut nanti teman-teman juga yang retasnya nanti siapa tahu ya kan semoga teman-teman jangan meretas lah akun kita ini ini kan ini kan berikutnya berikutnya ini disuruh masukkan kertas sandi lagi wah ini saya blur ya teman-teman ini saya blur ya teman-teman ya ini sedang dipindah ya berhasil ini disuruh mengganti kata sandi lagi wah sangat ini sangat rumit sebenarnya ini di retas yang ketiga kalinya ini oleh mereka ini jadi itulah kepada pihak Samsung itu ketika ada pengupdatean itu seperti sebelum-sebelumnya lah usahakan ada pengaman perangkat gitu dari malware-malware dan keamanan ditingkatkan ini masa di Android 13 nggak ada kan lucu waduh 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 bingung jadinya ini ya terpaksa kita buat sandi baru ya teman-teman ini saya blur dulu ini ini baru bisa masuk teman-teman jadi ada notifikasi di Google Mail lagi ini sandi sudah diubah ini kita log out aja teman-teman dan kita akan coba mengupdate Google ya ini kita back-back terus semuanya lah coba kita cari The Play Store Google Chrome ini ini kita update dulu ya teman-teman tunggu dulu apa keterangan di bawahnya ini oh nggak ada keterangan ini aja kita update apakah nggak mau di update juga ini katanya cepat dan aman tapi entah kenapa di ponsel kita itu ketika di Android 13 di letas-letas orang aja kerjaannya ini sudah terinstall ya ini sudah terinstall ya sudah terinstall coba kita buka coba kita buka bagaimana tampilannya mengerti saja ini langsung kita masuk semoga untuk sementara ini solusinya ya teman-teman terus selanjutnya kita update Google Google yang ini Google biasa tampilannya seperti ini Google yang kiri di atas itu kita update juga ya Play Store back Google biasa ini terinstall ini kita update juga ini biar nggak ter terdeteksi oleh malware ya virus-virus yang ingin menggerogoti beberapa sistem kita ini kita mencari titik aman juga nih teman-teman apalagi para teman-teman youtuber itu dan lain sebagainya yang mempunyai data akun pribadi yang penting itu di Google ya harus mengikuti cara inilah agar aman aman sebelumnya yang dua kali terdeteksi virus yang diambil apa yang ingin mereka hacker akun kita itu belum saya coba cara ini ini cara yang ketiga saya coba ini teman-teman ini sudah menginstal jadi seperti cerita kita pada minggu-minggu yang lalu ya bahwa ada beberapa aplikasi yang harus kita update ataupun harus kita install ulang dan contohnya seperti ini dan ada beberapa aplikasi yang sudah kita contohkan di video yang lalu ya apalagi ini demi keamanan ini menyangkut keamanan keamanan privasi kita karena data penting sangat banyak ya semoga ada update selanjutnya dari Android 13 juga ya untuk mengamankan privasi kita ini memang ceritanya agak panjang nih ya biar teman-teman lebih mengerti dan apa yang saya alami mungkin teman-teman juga mengalami seperti yang saya ini ya mungkin ataupun pengalaman kita itu berbeda-beda kalau saya pengalaman saya seperti ini kendalanya di Android 13 ini lama juga ini menginstall padahal caci-caci semua sudah kami bersihkan tapi belum juga yuk kita lihat tampilan google-nya bagaimana itu tampilan google biasa google biasa tampilan seperti ini mode portrait seperti ini terus chrome bagaimana chrome tampilannya apakah mengotak sama beda-beda tipis sama lah bisa dibilang nah begitu teman-teman nanti jika ada kendala lagi ataupun malware yang ingin menyerang akun kita nanti akan kami kabari kepada teman-teman apakah cara yang saya lakukan ini yang kami lakukan ini sangat efektif atau tidak jika masih diserang oleh malware akan kami kabari ya teman-teman jikapun tidak diserang akan kita kabari lagi ini jika teman-teman menonton video ini nanti video selanjutnya akan paham dia nah begitu teman-teman cara kali ini semoga bermanfaat dan kami akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sudah otomatis masuk ke google kita dan tanpa harus lagi memasukkan sandi dan mengubah kata sandi dan lain sebagainya oke jangan lupa subscribe subscribe